Intro Pengurus besar Matlawul Anwar mengumumkan sesunan pengurus periode 2021-2026 di Lesmar Hotel 29 April 2021 Dalam rapat formatur yang dipimpin Ketua Umum terpilih, K.H.J. Mbaimulya Syarif, Kepengurusan Matlawul Anwar didominasi wajah baru Dari wajah baru ke pengurusan Matlawul Anwar, dari jajaran Dewan Penasehat selain One Team Press Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai Ketua, terdapat nama One Team Press Haji Margiono Selain itu juga ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Pengusaha Rahmat Gobeo, Menparek Rav Sandiaga Salahuddin Uno, Rudi Herianto, Jenderal Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki, Jenderal Purnawirawan T.B.H. Sanuddin, sedangkan Majulis Amanah diketuai oleh K.H.J. Sadeli Karim. Di jajaran Majulis ini ada pulau nama peneliti senior Prof. Dr. Seiful Mujani, Sefkian Kemendagri Dr. Hudori, Rektor Unila Prof. Karomani, Prof. Nizar Ali, dan lainnya. Sementara di Majulis Fatwa diketuai oleh K.H.J. Bayi Makmun, dengan sejumlah anggota antara lain K.H.J. Dr. Endang Syaiful Anwar, Prof. Soleh Hidayat, K.H. Lili Mahriri, MA, dan lainnya. Dalam tubuh pengurus besar Ketua Umum K.H.J. Embai Mulya Syarif, dibantu sejumlah nama yang akan menggerakkan roda organisasi. Di antaranya Waketum H.J. Embai Sujawandi, Sekjen Dr. H.J. Hadudin, dan Bendara Umum H.J. Pujiyanto. Terdapat 10 Ketua dengan tanggung jawab yang dibidanginya. Untuk melengkapi kepengurusan itu, Ketua menempatkan Uday Suhada sebagai Sekretaris Eksekutif, posisi baru dalam kepengurusan Matlaut Anwar. Usai rapat formatur, Ketua Umum menegaskan bahwa langkah awalnya adalah membenahi organisasi. Selain itu juga disusun beberapa program strategis sebagai langkah untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi organisasi. Sejak terpilih sebagai Ketua Umum di Arena Muktamar di Bogor 1-3 April lalu, H.J. Embai Mulya Syarif langsung melakukan geberakan. Di antaranya, meninjau satu MTS MA di Bogor yang langsung direonofasi atas bantuan istri-istri otorita jasa keuangan. Selang beberapa hari, H.J. Embai Mulya Syarif bertemu dengan GM dan dirut Indonesia Power untuk menjalin kerja sama jangka panjang.